selamat menikmati tarot ini ditujukan bagi teman-teman yang mungkin punya masalah, yang butuh solusi, butuh pencerahan jadi nanti ketika saya menarotkan bisa juga energinya tarot itu tidak cocok dengan Anda atau mungkin topiknya tidak sesuai dengan Anda tapi bisa juga dalam topik tersebut ketika kalian nanti mendengarkan dari video ini dari awal sampai akhir bisa juga dari situ Anda bisa mendapatkan pencerahan atau petunjuk dari Tuhan yang mungkin bisa membantu solusi-solusi yang Anda hadapi atau masalah-masalah yang mungkin perlu bisa Anda selesaikan atau mungkin Anda akan mendapatkan ide-ide merelang kreativitas 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 yang membuat Anda punya sesuatu untuk berkarya jadi tarot ini pesan semesta ini memang ditujukan bagi Anda-Anda yang mungkin punya masalah juga Anda-Anda yang kemungkinan besar butuh ide-ide atau sesuatu yang mungkin bisa membantu Anda dalam meningkatkan kualitas hidup ini jadi Anda simak dari awal sampai akhir bisa jadi ada pesan-pesan yang tersurat maupun tersirat dari pesan semesta ini jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah Anda sahabat asik yaitu sahabat anti skip iklan dengan Anda tidak skip iklan berarti Anda mendukung kami support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba akan ambil satu kartu ya untuk melihat pesan semesta tarot ini bertujuan untuk merarik energi-energi yang dominan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah mungkin yang timbul atau mungkin teman-teman yang lagi cari-cari ide atau pencerahan ya kita ambil kartunya kartu yang muncul seperti ini orang yang naik kuda dia posisinya pegang senjata ini gambaran kalau dilihat dari kartu ini pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Anda itu jangan ragu jangan ragu dalam mungkin mengambil keputusan atau mungkin ragu untuk menerima pekerjaan ragu mungkin untuk apapun ya kalau dilihat di kartu ini memang Anda itu sebenarnya punya kemampuan ya kemampuan ini bisa saja kemampuan dalam konteksnya intelektual Anda pandan kecerdasan Anda yang bisa dipakai mungkin juga kealihan keterampilan Anda yang bisa juga dipakai atau bisa juga koneksi ya koneksi ya koneksi dalam bisnis koneksi dalam apapun karena kalau dilihat di kartu ini Anda sepertinya kurang pede kurang percaya diri yang menyebabkan Anda itu maju mundur jadi kalau Anda melihat kartu ini coba Anda pertimbangkan untung ruginya kalau mundur gimana kalau maju gimana karena kartu ini menandakan bahwa Anda itu punya potensi kekuatan kemampuan kalau Anda yang posisinya sekarang ini mengejar bida dari Anda atau cewek Anda ini sepertinya Anda minder padahal tidak perlu minder kalau dilihat di kartu ini Anda harusnya percaya diri percaya diri terhadap apa yang sudah dianugerahkan Tuhan pada Anda jangan minder karena kartu ini melambangkan sesuatu yang Anda itu punya kemampuan ke situ tidak perlu kaku Anda harus yakin percaya diri bisa juga Anda minta pendapat pada teman mungkin apa sih saya kalau gini apa itu coba Anda bisa juga sharing ke teman curhat ke teman terhadap masalah yang Anda hadapi sekarang ini karena terkadang kalau Anda posisinya itu ragu tidak percaya diri itu terkadang kalau teman kita itu enak dikincur hati dia akan memberitahu kelebihan Anda ya mungkin kelebihan itu bisa juga Anda tidak tahu padahal kelebihan itulah sebenarnya luar biasa buat Anda jadi pesan semesta yang ada dalam kartu tarot ini adalah Anda punya kemampuan karena punya kemampuan Anda harusnya percaya diri percaya diri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang Anda hadapi percaya diri untuk menatap masa depan yang lebih baik gitu ya percaya diri terhadap keputusan-keputusan yang mau diambil gitu ya dan segala sesuatu itu butuh proses bisa juga Anda berpikir kalau saya mengambil keputusan ini efek negatifnya seperti ini tapi Anda harus berpikir jangka panjangnya karena suatu proses itu terkadang memang harus dilalui dengan sesuatu yang pahit bisa juga tapi kepahitan itu seperti obat yang akan membuat kalian itu bisa lebih baik lagi bisa sehat lagi jadi Anda harus yakin kalau Anda sakit Anda harus yakin bahwa Anda sembuh terus Anda berusaha di kartu ini memang gambaran ini Anda harus yakin pada diri sendiri jadi jangan Anda ragu pesan yang paling penting dari semesta ini adalah kartu ini menggambarkan Anda harus percaya diri Anda harus yakin pada diri sendiri Anda harus berani berjuang jangan ragu buang segala keraguan Anda Anda harus berani karena Anda punya kemampuan yang sangat luar biasa yang ada dalam diri Anda gunakan sebaik mungkin itu aja readingan kami tentang pesan semesta ya jika dirasa resona silahkan like jempolnya dan setiap kali Anda bila video ini atau channel ini jangan lupa untuk selalu absen ya baik dengan like jempolnya komentar positif atau Anda bisa juga ya berbagi pengalaman di kolom komentar ya siapa tahu dengan Anda berbagi di kolom komentar itu bisa memberi motivasi atau pencerahan bagi orang lain dan jangan lupa jika ada pertanyaan request silahkan tulis komentar di bawah jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu update setiap harinya demikian reading tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati